Panjang umur dan tetap sehat, keinginan sederhana pada setiap makhluk hidup yang hidup di dunia. Meskipun genetika agak menentukan umur dan kerentanan manusia terhadap suatu penyakit, gaya hidup mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa ada wilayah yang memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi? Harapan ini bukan tak mungkin terwujud jika menjaga pola hidup. Dan satu lagi, ada baiknya tinggal di tempat yang mendukung atau disebut Blue Zone, atau secara bahasa dapat diartikan sebagai zona biru. Istilah ini mengacu pada wilayah geografis di mana penduduknya memiliki tingkat penyakit kronis yang rendah dan hidup lebih lama daripada di tempat lain. Zona biru adalah sebuah istilah non-ilmiah yang diberikan untuk wilayah geografis yang merupakan rumah bagi beberapa orang tertua di dunia. Istilah Blue Zone diciptakan oleh Dan Byutner, seorang penulis kontributor nasional geografi, kendati perdebatan tentang daerah mana yang termasuk diklasifikasikan sebagai Blue Zone. Dan mana yang tidak masih ramai, sejauh ini lokasi yang dianggap sebagai Blue Zone mencangkup Loma Linda di California, kepulauan Okinawa Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria terletak di lepas pantai Yunani, dan semenanjung Nikoya di Costa Rica. Mereka disebut zona biru karena ketika Byutner dan rekan-rekannya menelusuri area ini, mereka menggambar lingkaran biru di sekelilingnya pada peta. Orang-orang yang hidup di zona biru juga terdeteksi bebas dari penyakit kronis seperti jantung, obesitas, kanker, dan diabetes. Alasan paling kuat yang mendasari umur panjang mereka adalah pola makan dan gaya hidup. Mereka memiliki pola makan tradisional, persis seperti di era sebelum makanan cepat saji, berminyak, dan gula yang membanjiri cita rasa. Makanan yang kalian makan saat ini, tidak makan berlebihan atau tidak makan selama matahari terbenam, mengkonsumsi makanan harian yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Ada beberapa karakteristik yang membentuk sebuah zona biru, misalnya makanan-makanan abadi dan melakukan aktivitas tahap sedang secara konstan. Memiliki kebiasaan tidur siang atau waktu untuk beristirahat sebentar dari aktivitas. Kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik seperti hiking, mengembala ternak, berkebun, dan berladang. Memiliki tujuan hidup dan ikatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan tergabung dalam sebuah kelompok keagamaan. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa dera-dera tersebut mengandung tingkat non-agenarian dan setenarian yang sangat tinggi, yaitu orang-orang yang masing-masingnya hidup di atas usia 90 dan 100 tahun. Semua daerah yang termasuk dalam Blue Zone memiliki beberapa persamaan mendasar. Penduduknya rajin makan sayuran, jarang mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, dan rajin berolahraga ringan setiap pagi. Akan tetapi, ada faktor yang ditengarai punya andil dalam tingginya angka harapan hidup di wilayah-wilayah tersebut, seperti pancaran sinar matahari yang konstan, hobi berkebun penduduknya, dan sistem masyarakat yang cenderung matriarkal. Meski memiliki kesamaan dalam hal menjalankan pola hidup dan makanan yang sehat, penduduk dari zona biru ini memiliki penerapan yang berbeda-beda, seperti Ikaria Yunani. Penduduk Pulau Ikaria di Yunani sangat bangga dengan komunitasnya. Mereka memiliki keakrapan satu sama lain, digabungkan dengan kebiasaan mereka untuk tidur siang, dan menjalankan diet Mediterania, mengkonsumsi diet buah, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, kentang, dan sayuran-sayuran yang ketat. Ogli Astra, Pulau Sardinia, Italia Ogli Astra adalah salah satu provinsi Italia yang terletak di Pulau Sardinia. Provinsi ini merupakan tempat tinggal dari pria-pria berusia panjang. Rahasia umur panjang dari penduduknya adalah kegiatan fisik, hubungan emosional yang kuat dengan keluarga, dan meminum anggur merah. Okinawa, Jepang Kebalikan dengan penduduk Sardinia, Okinawa merupakan wilayah tempat tinggal bagi wanita-wanita tertua di dunia. Penduduk Okinawa umumnya mengkonsumsi makanan berupa biji-bijian, seperti kedelai, dan berlatih tai chi untuk meditasi. Selain dari aktivitas fisik dan makanan sehat, rahasia umur panjang para wanita-wanita di Okinawa adalah tradisi Moai. Moai adalah sebuah budaya orang Okinawa dalam membentuk sebuah grup yang berisi sekelompok sahabat, seumur sehidup, atau orang-orang yang dekat akan selalu mendukung dan membantu dalam pasang surut kehidupan, baik hal dalam finansial, sosial, hingga ketertarikan dalam hal-hal kerohanian dan spiritual. Semenanjung Nikoya, Costa Rica Penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung Nikoya ini sering menjalani diet Nikoyan yang hanya mengkonsumsi tortilla kacang dan jagung. Penduduk di wilayah ini juga secara teratur melakukan pekerjaan fisik hingga usia lanjut untuk menjaga stamina tubuh. Loma Linda, California Hampir sebagian besar, penduduk Loma Linda adalah anggota dari Gereja Masaya Edvan hari ke-7. Kelompok ini mengikuti diet berdasarkan Alkitab yang menyarankan untuk mengkonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah dan sayuran. Penduduk Loma Linda juga dilarang merokok dan minum alkohol. Penduduk di Loma Linda memiliki hubungan komunitas yang erat di mana mereka selalu beribadah bersama di hari sabat. Satu hal yang umum di zona biru adalah bahwa mereka yang tinggal di sana terutama makan 95% pola makan abadi. Meskipun sebagian besar kelompok bukan vegetarian yang ketat, mereka hanya cenderung makan daging sekitar 5 kali sebulan. Sejumlah penelitian termasuk 1 dari lebih setengah juta orang telah menunjukkan bahwa menghindari makanan olahan daging dapat secara signifikan mengurangi risiko kematian akibat penyakit serangan jantung, kanker, dan sejumlah penyakit kronis lainnya. Melihat pola makan dan gaya hidup masyarakat Blue Zone, banyak orang yang yakin mampu menjalankan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Blue Zone di daerah di luar Blue Zone. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang menerima kenyataan karena hasilnya tidak seperti yang masyarakat Blue Zone terapkan sehari-hari. Yang bisa kita lakukan adalah mencatat aspek-aspek utama dalam kehidupan sehari-hari di kawasan Blue Zone. Sejumlah aspek mutlak yang bisa kita tiru seperti rajin berolahraga, menjauhi rokok, dan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang. Sebaliknya, kita tak bisa mencotek begitu saja pola makan di kawasan Blue Zone karena sangat variatif. Jadi, barangkali yang bisa kita tiru adalah kebiasaan makan bersama keluarga, menjadi anggota komunitas, menghindari stres, dan memprioritaskan tidur serta istirahat yang cukup. Itulah tadi informasi mengenai Blue Zone dan rahasia umur panjang penduduk Blue Zone. Bagaimana menurutmu tentang Blue Zone?